Masih suasana Capgoma yang jatuh pada Jumat kemarin, kami akan hadirkan beragam hidangan unik dari kawasan Pecinan, Gelodok, Jakarta. Apa saja yang bisa jadi pilihan Anda di air pekan? Simak yang satu ini. Perayaan Capgoma biasanya tak kalah meriah dengan perayaan Imlek. Terlebih bagi masyarakat Tionghoa, Capgoma juga dapat diartikan sebagai hari kasih sayang karena biasanya wanita lajang akan bertemu dengan pujaan hatinya. Tapi buat saya, hari ini adalah hari saya bertemu makanan enak di hari Capgoma yang biasanya dinikmati bersama keluarga. Kali ini saya jalan-jalan ke kawasan Pecinan, tepatnya di Pasar Petak Sembilan, Gelodok, Jakarta Barat. Menyusuri Gang Gloria yang legendaris, saya menemukan makanan khas Capgoma, yakni ketupat Capgoma. Aduh, salah lagi. Kalau biasanya pada kenalnya lontong Capgoma, sekarang saya mau cobain yang beda nih, ada ketupat Capgoma. Nah, tapi sebelum saya coba santap, saya mau coba bantuin dulu untuk membuat ketupatnya. Tapi dari tadi saya gagal terus, Pak, ya. Paling dari bundet. Wah, daripada gangguin bapaknya, mendingan saya memilih lauk untuk menemani santap ketupat. Di sini terdapat beragam pilihan, mulai dari sayur labu, opor ayam, telur, tahu, tempe, dan udang tumbuk bete. Hmm, yummy! Wah, kalau porsinya besar begini, bisa untuk dua orang sebenarnya. Lanjut ke menu berikutnya. Bicara soal Tionghoa, pasti lekat dengan hidangan Chinese food. Perpaduan bumbu rempah asam asin gurih bisa merubah makanan sederhana menjadi luar biasa. Salah satunya adalah menu andalan di Taman Mini Gloria yang saya pesan, mie goreng Chinese. Sekilas dari bahan-bahannya nampak serupa dengan mie goreng biasa, ya. Mulai dari sayur chai sim, kol, bok choy, bakso ikan, cumi, dan udang. Bedanya, Chinese food biasanya ditambahkan bumbu lain, seperti saus Inggris, serta minyak ikan. Selain pada bumbu, perbedaan pun terdapat pada bentuk mie, sebab mie Chinese food lebih panjang dan tipis. Mie memiliki peranan penting dalam setiap acara maupun perayaan masyarakat Tionghoa. Mie sendiri merupakan simbol dari umur panjang, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Makanya pada saat kita makan mie, tidak boleh sampai terpotong atau terputus secara sengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, terakhir masih ada nih, yang gak boleh ketinggalan kalau kita berkunjung ke kawasan pecinan. Kurang lengkap bila tidak singgah untuk menikmati es kopi legendaris yang tetap eksis sejak tahun 1927 hingga sekarang. Meski hanya menyajikan dua menu minuman sederhana, kopi hitam dan kopi susu. Sebelum banyak es kopi susu menjamur di Bokota, udah ada nih es kopi susu taki. Nah, denger-denger sih, udah ada dari tahun 1927. Sejak awal, kedai kopi ini konsisten memilih jenis Arabica dari Lampung. Nah, rasa yang tidak pernah berubah sejak 90 tahun lalu serta keramahan penjual jadi kunci. Kopi bisa tetap bertahan. Terima kasih telah menonton!